Analisis SWOT kalau dari mungkin kalian belum terlalu sering mendengar ya karena memang analisis SWOT itu hanya ditutupkan di saat-saat tertentu jadi kalau kalian masih kategori usaha rumahan atau kos-kosan atau usaha yang terbolong kecil analisis SWOT itu tidak diperhatikan kenapa? karena biasanya kalian yang penting bisa jualan yang penting bisa produksi, yang penting bisa ada untung nah kalau beda kalau kalian sudah sebuah perusahaan baik itu perusahaan yang kecil, menengah, maupun yang besar itu kalian butuh SWOT karena apa? untuk sebuah perusahaan itu modalnya untuk usaha yang kecil itu bisa modal mencapai 100 juta kalau sama dengan kalian tidak menggunakan SWOT maka kemungkinan besar untuk merugi itu tinggi dan kalian bisa tidak kembali moden jadi misalnya seperti proyek diri tapi kalau sebelum kalian menggelontorkan dana kalian melakukan analisis maka kalian bisa mengetahui kira-kira berapa persensi resiko saya gagal kira-kira ada enggak peluang saya berhasil kira-kira ada enggak ancaman buat saya nah seperti itu nah dalam analisis SWOT itu ada yang namanya analisis lingkungan internal internal itu di dalam perusahaan kamu jadi ke dalam sebuah perusahaan enggak usah perusahaan ya perusahaan bukan seperti benda mati manusia aja punya kelemahan, punya kekuatan begitu juga juga dengan perusahaan jadi sebuah perusahaan sebesar apapun dia pasti dia punya kekuatan dan kelemahan dari yang paling kecil sampai paling gede itu semua ada itu semua nah selain lingkungan internal kita kan kalau sebuah bisnis itu pasti akan menyentuh dengan lingkungan eksternal eksternal itu keluar keluar itu ada yang namanya peluang kalau peluang itu kita kategorikan sebagai kalau kamu mau jualan contohnya mau menjual mesin-mesin pertanian atau kamu mau menjual benih unggul nah ada peluangnya tidak apakah ada komunitas yang akan memilih roda kamu apakah ada hobiis yang memilih roda kamu apakah ada perusahaan atau perkebunan atau apapun yang akan memanfaatkan roda kamu nah kalau ancaman itu biasanya perusahaan yang sejenis yang sudah duluan maupun yang sama-sama akan memulai kenapa? karena kalian kan masih muda pasti sebelumnya pernah ada perusahaan yang duluan untuk mengelola bisnis ini atau bisnis mesin atau bisnis kopi menghasilkan bubuk kopi atau bisnis menghasilkan produk turunan dari kopi menjadi parfum atau menjadi pengharum ruangan nah itu pasti ada yang sudah duluan nah itu adalah ancaman karena bisa saja yang duluan-duluan itu dia lebih dikenal dia lebih punya pasang yang lebih luas dan kalau kamu mau merebut istilahnya konsumennya mereka kamu harus ada usaha yang lebih nah itulah ancaman nah kajian analisis suatu itu merupakan kajian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan kamu serta untuk mengetahui peluang yang bisa diraih serta ancaman yang harus diatasi oleh perusahaan kamu dalam rangka apa? perencanaan terdepan karena sebuah perusahaan atau perencanaan agroindustri itu tidak mungkin dalam waktu setahun minimal dia lima tahun ada rencana-rencana strategis kenapa? ya karena dengan modal yang sudah kamu belonturkan cukup besar jangan sampai setahun langsung mati kalau setahun langsung mati gak mungkin kan kamu untuk modal jadi kalau bisa bergulir terus-menerus nah sekarang apa sih manfaatnya dari analisis suatu? nah kalau disini kan masih random ya masih bisa untuk pengembangan karir kamu maksudnya untuk diri kamu sendiri sebagai pemilik perusahaan kamu kamu punya gak itu kelemahan, kelebihan kemudian peluang dan tantangan apa ancaman ya atau buat perusahaan kamu sendiri atau buat organisasi nah sehingga tercapai kondisi yang diinginkan secara efisien biasanya orang yang bisa membuat analisis waktu itu orang yang bisa memahami awalnya ya memahami diri kamu sendiri baru kemudian memahami perusahaan kamu kalau disini ini kan ini adalah kekuatan sampel ya kekuatan dari diri kamu sendiri nanti ingin supaya kamu membuat dua analisis satu analisis untuk diri kamu supaya kamu bisa mengenal diri kamu yang kedua adalah analisis suat untuk perusahaan yang mau kamu bangun ya nah kalau kekuatan yang kamu punya itu kira-kira kamu tuh punya talenta apa sih ya ketampilan apa sih yang orang lain itu gak punya atau yang yang langka atau yang unik apa yang bisa kamu lakukan yang lebih baik daripada orang lain apa yang yang orang lain lihat kamu sebagai kekuatanmu begitu juga perusahaan perusahaan kamu punya kekuatan apa contoh perusahaan kamu kamu dirikan di tempat yang dekat dengan sumber daya alam soalnya kamu mau mendirikan perusahaan kopi kamu dekat dengan petani kopi lokasi nya berada dekat dengan lahan kopi tanu kopi sehingga itu kekuatan kamu terus kemudian tanah yang kamu gunakan untuk membangun perusahaan kamu itu tanah kamu sendiri bukan tanah sewa itu sebuah kekuatan karena apa kalau itu adalah tanah kamu sendiri kamu gak perlu bayar uang sewa sehingga uang yang seharusnya untuk bayar uang sewa satu tahun bisa kamu alihkan untuk ke promosi atau ke pemasaran atau membeli transportasi supaya bisa melancarkan posis pemasaran kamu seperti itu terus kelemahan kalau kelemahan di diri kamu kamu punya kelemahan apa yang harus kamu perbaiki yang harus kamu hindari yang cenderung orang lain melihat itu sebagai sesuatu yang terbaik di diri kamu nah itu itu kelemahan kamu itu nanti tolong membuat dua SWOT itu SWOT diri kamu sendiri dan SWOT institusi atau perusahaan yang mau kamu bangun kalau kelemahan perusahaan yang kamu bangun contoh namanya kalian lemah di modal kalian gak punya modal kemudian kalian lemah di pemasaran atau kalian lemah di konsumen karena kalian konsumen yang akan yang mengenal produk itu jadi itulah kelemahan kelemahan sebuah perusahaan seperti itu apa sih yang kita kira menurut kamu perusahaan kamu itu belum punya atau belum mampu nah itu kamu tulis bagi kelemahan tulis sebanyak-banyaknya supaya kamu bisa memahami bahwa ada strategi yang bisa kamu susun supaya kekuatan itu bergandengan dengan peluang atau kelemahan itu bisa juga bergandengan dengan kekuatan atau kelemahan bisa juga bergandengan dengan peluang nah strategi apa yang harus kamu kamu pakai itu bisa bisa kamu lakukan kalau kamu mengetahui atau melihat lebih dalam ke arah diri kamu baru akan ada strategi strategi yang bisa kalian terapkan nanti ada ada teorinya oke terus kalau oportunities itu peluang peluang itu maksudnya seperti ini kamu kamu punya kan kamu punya kekuatan pandai memasak pandai memasak kopi roasting kopi dan di luar sekarang ini ada banyak anak muda yang kalau ngobrol itu sukanya pergi ke cafe mereka suka cafe yang bernuansa desa mereka suka cafe yang bernuansa etnik mereka suka cafe yang bernuansa unik peluang peluang itu yang bisa kalian baca bagaimana kamu bisa membaca peluang yang sering sering baca sering sering lihat internet sering sering bertanya untuk bisa melihat peluang karena kalau kamu cuma diem aja kamu gak membaca kamu gak mencoba mencari tahu apa peluang yang ada maka kamu gak akan bisa nulis peluang apa seperti itu kalau untuk diri kamu sendiri peluangnya adalah dengan hobi kamu itu ternyata gait dengan keinginan konsumen kamu pintar ngerosting kopi atau kamu pintar bikin istilahnya kalau bikin benih itu pasti jadi 95% jadi karena tangannya green thumb green thumb itu tangan yang dingin yang kalau nanem benih itu langsung jadi yang kalau nanem taneman itu mesti bagus hasilnya sudah pasti dari batang aja dituncapin langsung jadi karena ada juga ibu pernah nuncapin batang mati beda-beda orang gitu ya terus kalau ancaman ancaman kalau dari diri kita sendiri itu kira-kira apa yang menghambat diri kita contoh hambatannya adalah di waktu waktu yang habis di perjalanan atau tempat yang tidak memadai atau gini ada orang dengan hobi yang sama tapi dia kursus nah itu kan sebenarnya ancaman juga ancaman buat kamu yang pertama sekali gak kursus dia bisa jadi barista atau dia bisa roasting kopi atau dia bisa melakukan proses pembenihan dengan baik atau dia bisa mendesain mesin atau dia bisa juga untuk merancang mesin menjual mesin itu adalah ancaman ancaman buat kamu karena ada orang yang sepipul dengan kamu ada banyak orang yang bisa apa yang kamu bisa nah terus kalau untuk perusahaan kira-kira ancaman apa yang di luar yang kalau perusahaan kamu berdiri itu dia bisa menjadi salah satu pesaing atau kompetitor itu ancaman jadi kalau ancaman itu kan dari luar ancaman tidak dari dalam ya karena kan masa kamu mengancam kamu sendiri itu kan tapi kalau ancaman dari luar itu adalah sesuatu yang hampir sama dengan usaha yang mau kamu rinkis tapi dia udah duluan atau dia akan juga berusaha di bidang yang sama dengan kamu bedanya dia modalnya lebih lebih jadi itu adalah ancaman buat kamu karena sesuai dengan kelemahan kamu kecil itulah yang harus kamu tulis di ancaman kompetitor yang sejenis dengan kamu kalau untuk ancaman diri kamu sendiri orang yang sejenis dengan kamu banyak jadi ini adalah diagram situasi yang dihadapkan organisasi biasanya ancaman itu kita kaji terus kita gaitkan dengan kekuatan dan kelemahan terus dari situ akan tercipta peluang jadi maksudnya begini kalau ada sesuatu yang mengancam perusahaannya sama contoh kalau sekarang yang paling marah itu sayur online jadi namanya ibu punya perusahaan sayur online kemudian ada orang lain yang juga mempunyai perusahaan sayur online contoh adalah sayur best kalau pernah dengar tanik hub dengar kan di internet di TV iklan TV kemudian ada sayur fresh itu adalah ancaman buat usaha ini sebagai pengusaha yang bergerak di sayur online tetapi ibu punya kekuatan dan kelemahan nah kekuatan dan kelemahan itu ibu olah supaya menciptakan peluang kan ada yang mengancam ada kompetitor yang sama berarti aku harus mencari keunikan dari aku apa kita sama-sama jual sayur segar kita sama-sama online kita sama-sama berbasis digital apa yang unik dari aku setelah kita memahami kelemahan dan kekuatan kita maka kita akan menciptakan sesuatu yang apakah ada tokoh-tokoh online itu yang memiliki gerai atau mitra gak ada mereka biasanya berbasis aplikasi mereka biasanya berbasis website dan mereka biasanya hanya merekrut ageng tapi mitra tidak mitra itu artinya adalah seperti Indomaret Alfamart itu kan ada di setiap kota bukan di setiap kota di setiap berapa kilo ada dalam satu kota kenapa enggak kita juga bikin mitra dengan orang yang punya buka warung di luar tetapi dengan konsep seperti Indomaret jadi warung digital dia bisa melakukan pesanan online kemudian dibuat kiosk yang modern kemudian bersih menerapkan asas kebersihan kesehatan dan estetika sama seperti Indomaret tetapi di dalam gang-gang kecil kenapa yang dibutuhkan orang di perumahan itu kan biasanya warung-warung di gang-gang kecil itu belum ada sekarang itu kan peluang kamu menciptakan peluang berdasarkan ancaman tadi ancaman kamu olah dengan kekuatan kelemahan yang kamu punya dan kamu menciptakan peluang karena orang pasti banyak selama orang itu makan gak mungkin mereka makan kabel makan batu atau makan pasir pasti mereka makan sayur mereka makan buah mereka makan nasi mereka makan roti mereka makan daging mereka makan ikan artinya kamu masih punya peluang itu ini bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggrisnya tadi sudah ibu jelaskan yang dimaksud dengan kekuatan itu apa contohnya kamu punya tertampilan manajerial kamu punya aset kamu punya reputasi yang baik diantara teman-teman kamu kamu punya networking yang kuat kemudian kamu kenal sama orang yang akan menjadi produser atau penyetoknya kamu kemudian kamu punya jejaring teman-teman yang bisa menjadi supplier atau bisa menjadi distributor itu adalah kekuatan kamu kalau kekuatan perusahaan kamu dekat tidak dengan sumber daya alam kamu dekat tidak dengan sumber daya manusia kamu dekat tidak dengan aset jalan kamu dekat tidak dengan pelanggan atau dengan market atau dengan pasar jangan-jangan kamu jarak 10 kilo dengan pasar jadi kamu berada di tengah-tengah hutan dan antara pasar kamu 10 kilo dari situ bahkan susah juga jadi tidak menjadi kekuatan tapi kelemahan karena kamu harus apa harus pakai transport disitu harus ada dana tambahan itu yang bisa kamu cek kemudian kelemahan jadi kelemahan itu sebenarnya gak usah dicari-cari tapi cukup kamu gak punya apa kamu tidak kuat dimana kamu gak punya keterampilan apapun kamu gak bisa bikin apapun kamu gak kenal siapapun kamu dinilai jelek sama teman-teman kamu dinilai pang bohong nah itu reputasi yang buruk terus kamu tinggal di tengah kota jauh dari sumber daya alam yang kamu ingin misah kopi tapi kamu jauh dari ditani kopi terus kamu gak punya kenalan kamu benar-benar orang yang introvert atau orang yang menyendiri kita harus kamu tulis kenapa karena dengan kelemahan itu kamu bisa memperbaiki perlahan-lahan artinya yang tadinya kamu gak punya teman ya cobalah bergaul jadi artinya kelemahan itu jangan menjadi patokan bahwa manusia lahir dengan kelemahan ya memang dengan kelemahan tetapi kalau tetang bohong introvert itu bukan bukan dalam tanda putih manusia dilihatkan untuk itu itu karena lingkungan jadi kamu bisa berubah ke semua tapi kelemahan perusahaan contoh ya itu tadi kamu gak dekat dengan jalan raya kamu jauh dari akses jalan kamu jauh dari sumber daya alam kamu jauh dari pelanggan terus kamu gak punya uang banyak itu kalau peluang itu apa peluang itu bisa dikatakan kalau kamu mau bisnis seharusnya kamu melihat trendnya kebutuhan pelanggan itu apa kemudian ada gak peraturan yang berbenturan kemarin siapa ya di kelompok ini kayaknya bu boleh gak saya berusaha di bidang minuman keras nah kalau kamu berusaha di bidang minuman keras ada gak sih peraturan yang akan bisa menghambat kamu kalau kamu usaha di minuman keras oke lah dengan dalih bahwa itu organik ya diolah dengan bahan alam berarti artinya kamu hanya bisa meluaskan perusahaan kamu itu di skala lokal regional pun gak bisa karena kalau regional itu sudah sudah ke arah ada peraturan daerah ada peraturan provinsi ini masing-masing itu ada gak peraturannya tapi kalau lokal satu desa tertentu biasanya bisa dimaklumnya tapi artinya usaha kamu gak akan luas usaha kamu hanya tingkat lokal artinya dikenal tetangga dan saudara pada saat tingkat kesta gak mungkin akan terkenal sampai seluruh Indonesia karena kalau sampai bisa terkenal berarti akan ada yang bisa menggoyangkan perusahaan kamu kalau seumpangannya ada peraturan itu peraturan untuk melarang orang-orang memproduksi minuman kelas maupun memkonsumsi jadi untuk peluang itu kamu harus lihat trendnya sekarang apa hidupnya bagaimana kebutuhan pelanggan itu apa yang masih kurang bisa tahu dari mana bisa nanya kita tadi bisa buka website bisa buka internet bisa lihat di koran bisa lihat di kondisi sekitar atau di jalan-jalan kamu bisa lihat ini apa sih yang gak ada di jalan-jalan ini apa sih usaha yang belum ada tapi ternyata bagi orang yang butuh apa sih yang masih kita impor kalau masih impor itu kan artinya masyarakat butuh tapi tidak bisa diproduksi di dalam negeri bisa gak kamu memproduksi jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kalau trades itu ancaman itu seperti ini kompetitor kompetitornya saya gak tahu kompetitor saya siap cari kamu klik namanya kamu pengen berbisnis di bidang pengharum ruangan berbasis kopi ya klik aja keyboardnya atau kata kunjungi di internet pengharum ruangan aroma kopi ada gak disitu atau di blibli.com atau di e-commerce kalau ada berarti itulah kompetitor kamu kamu belum mulai udah ada itu kompetitor jadi setelah kamu tahu setelah kamu bisa menganalisis strength weakness opportunity dan tipsnya baru kamu bisa merumuskan strategi apa yang harus kamu lakukan supaya usaha kamu itu bisa maju seperti itu nah disini ada rumusan rumusan swap itu strategi itu bisa mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada jadi kekuatan itu memanfaatkan peluang kamu punya kekuatan kamu punya sumber daya alam sumber istilahnya dekat dengan petani dekat dengan lahan kopi dekat dengan sumber daya manusia artinya banyak orang yang nganggur disitu yang bisa kamu rekrut untuk sebagai pekerja kamu maka kamu dorong untuk bisa menghasilkan sesuatu dan berdasarkan peluang yang sudah kamu analisis jadi banyak orang yang ingin pengharum peluangan berbasis kopi oke dengan kekuatan ini akan aku pakai untuk bisa menembus peluang nah kemudian kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dari luar contoh kamu punya kekuatan apa perusahaan kamu punya ide bahwa seperti tadi ibu contoh perusahaan sayur online punya ide membangun mitra dengan ibu-ibu rumah tangga atau pensiunan atau bukan mungkin bapak-bapak atau mungkin mahasiswa bisa kamu bisa kamu ide itu kamu gayutkan dengan SDM yang ada untuk bisa melibas mencegah mengatasi ancaman jadi artinya maupun ada produsen sayur online yang lain tapi mereka belum pernah ada yang menggunakan ide membangun mitra membangun apa namanya kayak gerai atau kios di masing-masing kampung dengan standar yang HACCP misalnya standar yang memperhitungkan kesehatan memperhitungkan kebersihan memperhitungkan kastetika seperti itu jadi belum ada yang kayak Indomaret mini biasanya kan kalau toko-toko mini itu biasanya jual produk yang kayak sabun yang yang jelas tidak ada basis online dan biasanya warung-warung sayur itu agak dalam tanda kupit sedikit pasti jorok jadi ada sampah di bawah kemudian campur banyak tanah mana buah sama sayur jadi satu mana ikan sama sayur jadi satu jadi airnya nekes-nekes sama mana-mana kamu harus bisa mengatasi itu semua dengan ide atau konsep mitra sayur online yang ada standarnya kemudian strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada jadi kalau kamu punya kelemahan kamu sudah menganalisis kamu sudah menulis tadi ibu bilang perusahaan kamu makanya jauh jauh dari pasar nah bagaimana caranya bisa mengurangi kelemahan apakah bisa kamu bekerja sama dengan orang yang punya mobil dalam artian menjadi rekanan bisa berbagi keuntungan bisa diberi uang sewa atau apapun itu supaya bisa apa kamu gak usah beli mobil tapi bisa menyewa mobilnya orang untuk bisa mengangkut peroda kamu menuju pasar yang jarang 10 km tadi karena ada peluang di sana di kota yang jarangnya 10 km dari tempat kamu tapi kamu gak punya mobil nah gimana caranya meminimalkan gimana caranya supaya kamu jangan menyerah hanya karena jauh dengan lokasi menyebabkan kamu gak jadi berusaha nah itu namanya mengurangi jadi mengurangi itu bisa dengan bekerja sama bisa dengan sistem barter namanya dia mau nganter tapi dia juga dapat produk kopi kamu supaya dia jual sendiri dengan harga dia dengan pasar dia it's okay it's up to you yang penting kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengurangi kelemahan kamu kemudian strategi untuk mengurangi kelemahan mencegah dan mengatasi ancaman seumpama kamu lemah di modal sedangkan kompetitor kamu orangnya atau perusahaannya sudah bermodal besar bahkan sudah duluan sudah mungkin 10 tahun bekerja atau berbisnis di bidang saya hormat yang gak masalah pemerintah itu menciptakan yang namanya kredit usaha rakyat dengan bunga 6% per tahun dan itu sangat-sangat dimudahkan masalah kamu punya bisnis kemudian kamu punya laporan keuangan kemudian kamu ada perencanaan ke depan yang jelas kamu ada sesuatu yang bisa dijadikan barter bukan barter anggunan anggunan untuk peminjaman itu maka kamu tidak akan lemah dimudah lagi kamu bisa menghadirkan kur yang jelas jangan meminjam kepada orang yang memberikan bunga yang tinggi mengapa? karena itu akan menjadi beban buat kamu tapi kalau bekerjasama dengan pihak pemerintah maka satu kamu terdaftar yang kedua jika ada bantuan hibah dari pemerintah maka kamu bisa dapat kayak kemarin waktu masa pandemi ada bantuan untuk UMKM sebesar kalau tidak salah 1,2 setiap bulan nah itu diblondorkan oleh pemerintah itu bagi UMKM yang sudah terdaftar UMKM yang tidak terdaftar maka dia tidak mungkin dapat terdaftar saja belum tentu dapat karena kemungkinan dikatakan terdaftar tapi tidak aktif aktif itu begini biasanya UMKM itu kan lemah dimodal UMKM lemah dimodal kalau kalian itu meminjam dengan sistem kur kredit usaha rakyat itu maka kalian akan tertera disitu oh ini benar-benar berusaha karena apa? karena pernah pinjam ada laporannya dan staff dari pihak bank juga sudah melihat bukti nyata terus kalau dipamerkan juga bisa artinya kalian yang sudah pernah memanfaatkan dana kur dari pemerintah bisa didahulukan untuk menjabatkan hibah efek pandemi ataupun hibah dari program pemerintah seperti itu jadi jangan pernah staff di kelemahan jangan pernah staff karena makanya kenapa kamu uruskan dulu kelemahan kamu karena disitu selalu ada jalan disitu selalu bisa kelemahan kamu itu bisa dikurangi bukan dihapuskan kalau dihapuskan berarti sudah gak lemah artinya berarti sudah pulang tapi dikurangi lama-lama akan menjadi nol dan akhirnya sudah bukan lagi kelemahan kamu sudah bisa teratasi nanti tetap akan muncul kelemahan lagi mungkin SDM-nya membalelok SDM-nya memberontak semua itu kelemahan berarti artinya harus cukup kurangi ya sudah bagaimana caranya membuat istilahnya apa ya seperti fit and proper test jadi yang benar-benar dia lolos test psikotest yang bisa tetap bertahan disitu karena terkadang begini ada orang yang mbak Lela itu karena dia cerdas dia cerdas dia tidak suka asisten usaha kamu dan dia ingin berusaha memperbaiki tapi dia gak bisa nah ajaklah bicara orang-orang itu ajaklah bicara dari hati ke hati kamu pengennya gimana saya pengennya dapat gaji tinggi nah kalau dapat gaji tinggi berarti untung kita harus tinggi nah supaya untung tinggi gimana bisa gak kamu cari solusi biar untungnya tinggi sehingga semua gaji bisa nanti nah kalau dia gak bisa ngasih solusi cuma bisa ngasih masalah berarti memang dia orang yang bermasalah Dela tapi kalau dia bisa ngasih solusi dia jadikan panglima paling depan itu ada yang namanya art of war jadi orang yang tadinya pemberontak itu begitu diajak bicara maka dia akan menjadi panglima perang yang nomor satu dia yang akan membela kerajaan itu mati-mati karena apa dia merasa digunakan dia merasa dipakai dan kamu juga perlu capek-capek dan murusnya orang yang memberontak itu capeknya luar biasa tapi kalau bagaimana cara memanfaatkan atau memberdayakan kemampuan dia untuk tujuan ke depan sebuah perusahaan itu yang memberuan berarti kamu bisa menghandle SDM berarti itu sudah bukan kelemahan lagi itu malah kekuatan karena ada beberapa orang yang loyal loyal itu dia bisa mati-matian bisa sampai 24 jam kerja sebuah perusahaan karena apa karena dia energinya tinggi gitu nah bagaimana sih bisa mendapatkan ya kamu harus berdiam kalau ibu berdiam berpikir karena gak mungkin kan kamu ngomong-ngomong terus bisa dapat semua itu gak mungkin kamu diam berpikir kamu refleksi diri kamu kamu refleksi perusahaan kamu makanya nanti ada dua ya yang harus kalian buat kalau hari ini gak bisa berarti besok ketemuan berikutnya untuk dipresentasikan untuk analisis SWOT-nya ada dua yaitu kamu SWOT-nya kamu dan SWOT-nya calon perusahaan kamu jadi perusahaan kamu namanya apa bergerak di bidang apa ya itulah yang akan kamu SWOT nanti akan dilihat sudah benar belum mengklasifikasikan menganalisis dan mengkaji nah karena begini karena kalau kamu sampai salah mengkaji SWOT maka strategi kamu gak benar gak kena strategi karena ada itu tadi kan di atas itu SO ST WO WT nah kalau sampai kamu salah menempatkan WDT menempatkan SDW WDSA itu bisa strategi yang gak pas atau yang yang tadinya dipikir ancaman ternyata dia hanya kelemahan atau yang tadinya dia dipikir kelemahan ternyata itu ancaman jadi juga berbeda nanti hasilnya akan berbeda makanya sekali lagi kalau kekuatan dan kelemahan itu internal jangan pernah melihat orang lain inside into yourself diri kamu jangan kelemahan saya adalah karena orang lain marah-marah maka saya ikut marah enggak enggak kayak gitu dari dalam berarti kamu orangnya emosian kalau orang emosian kan dipicu sedikit emosi kalau orang sabar maupun orang lain keluar-keluar emosi dia tetap santai aja slow jadi kan dari dalam jangan nyalahin orang lain itu kalau kelemahan kekuatan itu sesuatu yang menurut kamu enggak islahnya sesuatu yang kamu kuasai sesuatu yang kata orang nih kamu tuh kayak gitu dan itu positif ya itu kekuatan kalau kata orang nih aku tuh begini ya itu kelemahan negatif itu kelemahan ya terus kalau peluang itu adalah sesuatu yang kira-kira dari sesuatu itu kamu bisa mengusahakan sesuatu dari gaya hidup atau dari budaya atau dari perkembangan saat ini itulah yang bisa kamu pakai untuk menjual sesuatu untuk memproduksi sesuatu lalu ancaman adalah kompetitor atau peraturan contoh ada peraturan yang menyarankan itu tadi tidak boleh memproduksi maupun mengkonsumsi minuman keras berarti itu adalah ancaman kalau kamu memang mau berusaha di minuman keras bisa gak sih ancaman itu dianul karena ancaman itu di piada kalau ancaman itu terlalu besar jangan berusaha di bidang itu cari usaha lain yang ancamannya itu gak tembang kompetitornya jelas gak ada orang ada peraturan ada peraturan dilarang mengkonsumsi memproduksi jelas gak ada kompetitor melinggang tapi ancaman adalah negara peraturan negara dimana kamu tinggal kamu mau memberontak ya mau go aja gitu loh jadi ancaman adalah kompetitor tau dari mana kita ada kompetitor atau gak searching tanya cari tau intinya kalau kamu mau menjadi seorang bisnismen yang tadinya kamu tauin profet introset itu gak tau apa-apa gak mau tau apa-apa maunya itu untuk diri sendiri mendekam di rumah di dalam kamar gak mau bergaul yang gak bisa kamu jadi bisnis kamu tetap harus sekipun kamu seorang gamers jasa gamers itu pasti ada komunikasi antar gamers yang satu dengan yang gak mungkin gak ada komunikasi diartinya kalau kamu seorang introvert dikurangi introvert yang tadinya 100% menjadi 80% 20% buat buka pintu sapa hey halo selamat pagi ya jadi tolong dianalisis dilihat kamu itu seperti apa nah rencana strategis itu itu rencana yang sistematik berkesinambungan biasanya disitu ada tujuan ada sasaran strategi dan kejahatan tapi kalau disini nanti gak usah terlalu ribet kita bikin ini aja kita bikin strateginya seperti tadi dibuat kayak tabel SO kemudian ada ST kemudian ada WO ada WT itu dibuat saja tabel seperti itu intinya kalau nanti membuat proposal pencana agroindustri itu ada layoutnya jadi gak usah kalau untuk masuk ke dalam pembuatan proposal kalau membuat proposal itu gampang loh karena apa kamu tinggal nulis apa yang mau kamu usahakan tapi bagaimana mau mulai menulis kalau kamu gak tahu siapa kamu dan apa sih perusahaan kamu mau kemana perusahaan makanya supaya tahu apa yang mau kamu tulis bikinlah analisis setelah kamu bisa membuat analisis SWOT kemudian kamu bisa untuk istilahnya begini nanti pada saat pertemanan berikutnya akan ada acara tanya jawab jadi kamu mempresentasikan SWOT kamu semua orang berhak bertanya berhak menggoyang SWOT kamu dan bisa saja kamu merubah dari S ke W dari W ke S atau dari T ke W W ke T gitu jadi bisa itu berubah kalau kamu goyah berarti itu harus berubah tapi kalau kamu bisa mempertahankan resip itu berarti itu gak usah di setelah itu SWOT itu jadi baru kamu nanti akan membuat yang namanya proposal awal istilahnya wajahnya wajahnya itu ada pendahuluan lokasi dan lain sebagainya kan udah dibuatkan kamu sudah buatkan itu tinggal tentelkan nah nanti baru badan badan itu adalah istilahnya kayak bagaimana dengan aspek teknisnya jadi bagaimana kamu mau memproduksi bagaimana tangka letaknya alat yang mau kamu pakai kamu butuh alat apa saja terus layoutnya seperti apa karena layout itu seumpamanya ya kalau kamu memproduksi di bidang bakery ya masuk untuk ngolah bakery dekat dengan kamar mandi nanti bau dari kamar mandi keluar menyeruak masuk ke dalam adonan kamu kan harus berjauhan jarak sekian meter terus kalau kamu mau memproduksi apa contohnya memproduksi benih gitu ya benih yang kecil-kecil nah terus kamu ada fan gitu ya fan yang bisa untuk ngeblower ruangan gitu yang didekatkan sama benih-benihmu terbang-terbang nanti jadi enggak nanti benihnya pada berjajaran di lantai jadi harus ada layoutnya itu badannya aspek teknisnya termasuk di dalamnya adalah rencana anggaran biaya yang namanya cash flow satu tahun enggak sulit satu kali tak mau jadi itu cash flow kenapa asal kamu tahu mana yang harus dimasukkan dimana nah itu lebih enak enggak usah ribet-ribet ibu tidak akan mempersulit kalian karena yang penting itu kalian mencoba untuk berpikir kritis bagaimana mandirkan sebuah perusahaan gitu ya nah ini memang benar ya jadi istilahnya kalau perusahaan itu kan punya visi musuh ibu punya perusahaan sayur online tadi ibu punya visi bahwa ibu ingin masyarakat di Indonesia itu berhak mendapatkan sayuran segar sehat kemudian ibu memiliki visi mengatasi kemiskinan dan juga membuat kesetaraan gender karena ibu-ibu rumah tangga itu pekerjaannya banyak tapi enggak digajikan nah kalau mereka punya gerai sayur penula sederhana tapi bersih dan bisa memberikan tambahan income atau pemasukan untuk dia maka dia bisa beli lipstick sendiri bisa beli bedak sendiri dia bisa merasa percaya diri dia bisa merasa ada bergaming position dalam keluarga dia tidak hanya menupangkan tangan berpangku tangan minta sama suami atau minta minta sama saudara enggak ada lagi adalah ada kesetaraan gender meskipun dia tidak berpendidikan dia bisa berbisnis atau mungkin untuk apa namanya energi yang terbaru ibu ingin divisi ibu itu mendirikan gerai yang ramah lingkungan ramah lingkungan artinya sampah yang diproduksi dari setiap gerai itu akan ditampung jika sampah plastik akan langsung menuju ke tempat pembuangan atau pengolahan limbah plastik yang ada tidak di tempat sampah kalau di tempat sampah itu kan dicampur meskipun itu ada misah antara plastik sama organik misalnya akan dicampur lagi sama tukang sampahnya enggak ibu ibu sudah punya koneksi yang dia bersedia untuk menerima plastik apapun karena dia sudah bisa mengolah semapa kemudian yang sampah organik ibu juga sudah punya koneksi orang yang punya kolam ikan orang yang punya perusahaan ekoenzim orang yang punya perusahaan buku kompos itu siap menerima limbah-limbah organik asal sudah terpisah terus kemudian listriknya ibu tidak akan menggunakan listrik dari PLN tapi itu ibu menggunakan panel suri karena tidak butuh banyak listrik jadi menggunakan energi dari senar matahari hal-hal seperti itu yang yang menjadi visi kamu yang menjadi visi ibu jika ibu punya perusahaan dan itu tertuang dalam rencana strategis rencana strategis itu lima tahunan nah dan seterah itu didapat dari analisis jadi nanti kalau kamu sudah bisa membuat analisis maka kamu bisa memiliki strategi tadi S-O S-T W-O dan W-T mengapa seperti itu rencana strategis itu adalah internal kamu baik itu kelemahan maupun kelebihan kamu untuk bisa mengatasi sesuatu yang dari luar baik itu peluang maupun ancaman jadi harus dari dalam keluar itu adalah rencana strategis jadi perlu analisis kalau enggak nanti serabutan nanti akan ada squad metrics oke ini sudah akan dibahas nah ini nanti akan jadi seperti ini terus ini enggak perlu sih short medium long kalian enggak cukup waktu untuk ini waktu di management agribusiness dulu pernah diajari cash flow belum halo kalian sudah pernah diajari cash flow belum bagaimana bu suaranya suaranya enggak jelas bu suaranya enggak jelas tadi ibu ngomong yang ibu baru ngomong ini tadi ibu kalian sudah pernah diajari tentang cash flow belum belum sudah 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 nanti kita akan lebih membahas ke situ saja dibandingkan menetapkan tujuan pendek menengah panjang jadi lebih baik karena kan masih kita terbatas oleh waktu kuliah tujuh kali pertemuan di UTS kemudian tujuh kali pertemuan di UTS sedangkan di menu 2S itu kalian sudah mulai presentasi maka kita perpendek menjadi rencana strategi saja cukup 5 tahunan akhirnya selesai 1 tahun oke terus nah ini nanti akan membuat tabel seperti ini jadi ada kekuatan kelemahan kemudian peluang dan ancaman nah dengan kekuatan kamu maka strategi apa yang mau kamu untuk bisa menangkap peluang atau menghasilkan peluang dan apa dengan kekuatan kamu strateginya untuk bisa mengatasi ancaman terus kalau weakness apa kelemahan kamu yang bisa kamu kurangi supaya bisa menangkap peluang dan apa kelemahan kamu yang bisa kamu kurangi supaya bisa mengatasi ancaman jadi dibuat seperti itu saja jadi strategi untuk membangun kekuatan mengambil keuntungan kalau ini sama saja ya weakness disitu kalau weakness atau strength weakness nya di atas opportunity space nya di samping ya seperti itu strategi strategi apa yang bisa kamu pakai untuk membangun kekuatan kamu mengambil kesempatan atau peluang dan strategi-strategi apa yang bisa kamu bangun untuk bisa memanfaatkan kekuatan mengatasi ancaman dan strategi apa yang bisa kamu bangun untuk mengurangi kelemahan supaya bisa mengambil kesempatan atau peluang dan strategi-strategi apa yang bisa kamu kurangi untuk kelemahan yang bisa kamu kurangi tentunya nasi ancaman oke ya nanti ini ada action plan ada waktu ada deliverables itu nanti gue jelaskan setelahnya misalkan seperti itu nilai 100 seperti ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima nah itu ini untuk sistem monitoring dan evaluasi itu per 6 bulan, maksud di dalamnya adalah finansial, kepuasan konsumen operasi, bisnis internal kepuasan staff karyawan, kepuasan stakeholder, itu bisa dengan apa bisa dengan kom nanti disitu kalian akan membuat kom kepuasan konsumen itu komnya seperti apa, kepuasan staff komnya seperti apa ini untuk monetnya oke, gue rasa sampai situ ada yang mau ditanyakan dari tugasnya minggu depan nanti gak usah dikumpulin ya langsung saja dipresentasikan karena nilainya ada di nilai presentasi membuat SWOT diri sendiri dan SWOT perusahaan kamu oke ada yang mau ditanyakan dari sini sebelum minggu akhiri 5 menit lagi oke gak ada ibu tugasnya bu tugasnya sudah dibilang tadi membuat SWOT membuat SWOT untuk diri kamu sendiri dan perusahaan kamu eh kok kesini tuh mana ya tadi suaranya kecil sekali ibu soalnya silahkan isi absensi di room chat sebelum minggu akhiri bu ini berarti bentuknya file powerpoint bu ya powerpoint di mana bu ya powerpoint oke oke bu apa lagi yang mau tanyakan ini diisi eh jangan diisi namamu isi formula lo ada formula halo eh itu loh ada HTTPS speedly kamu klik kamu isi ngapain kamu isi di chat kayak begini ya ini loh di tempat saya gak keluar bu di tempat saya gak keluar bu di tempat saya gak keluar bu sama bu punya saya juga gak keluar bu walah ya ampun salah ini walah mereka nunggu nunggu ke Marjo ini Marjo 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 nih oh udah keluar kan suara kecil sekali suara kecil sekali aduh ya ampun ini sudah ibu record nanti kirim di dari awal ya nanti banyak peliharaan bu di rumah bu iya di rumahnya orang ini nanti ibu ibu kirim di youtube moga-moga bisa yang kedengeran suara ayamnya ya iya bu suara ayam sama burung bu berarti ibu gak denger sama sekali suaranya denger kan bu denger bu denger bu denger ya inilah namanya perencanaan agroindustri itu harus di alam ya jadi kita tuh harus berbaur dengan alam bukannya di mal ibu ya halo punya ku fromnya from from untuk daftar lainnya gak ada ya from from apa co sebelah sebelah kanan coba ya kamu ini gimana nasi mas ini loh di kolom chat ini loh ada bu nah ada berarti laptop kamu laptop jaman kapan saya udah isi doang oke ya tolong diisi semua ini ada yang gak adik ini ya ini ya ini ya saya beli ayam 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 sorry ini namanya ini namanya bener-bener eh kalian cuma denger suaranya saya sampai baunya saya cek dari awal bu itu tapi kolom cek tapi ya ya gimana ibu tidak bisa mengecilkan suara ayam kecuali ayamnya mau terus saya kecilkan hei kamu jangan bersuara ya kan jadi ya mohon maaf nanti diulang-ulang diulang-ulang di youtube kalau masih kedengaran suara ayam lagi ya gimana ya ini soalnya suara ayamnya gak ngerti enggak gak kedengeran oh marjo ini mungkin terlalu dekat dengan kandang ayam jadi lebih terdengar suara ayamnya yang lainnya agak jauh agak jauh dari kandangnya yang lain dekat marjo iya harusnya marjo nanti kamu cari tempat duduk itu yang tidak dekat kandang ayam kayak teman-teman yang lain ini duduknya sangat jauh dari kandang ayam mereka dekat pola mikan oke sudah sudah ya ibu akhiri ya sudah selesai semua mengisi absensi jangan lupa minggu depan kita presentasi gak usah dikirim di google classroom langsung nanti presentasi individu atau kelompok bu di kelompok bagaimana bisa mengeswat kelompok masing-masing orang kan berbeda maksudnya kan perusahaan oh perusahaan bersama perusahaan bersama bersama siapa keluarga boleh kalau teman gak boleh coba dulu sendiri semampunya siap yang benar tidak aman com sampai ketemu lagi minggu depan sehat semua terima kasih baik terima kasih ibu 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 selamat menikmati